Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat, semoga kalian berhenti Rendang daging sapi Ini dengan bumbu yang spesial Full rempah ya Untuk bahan-bahannya sebagai berikut Yang pertama kita sangrai ketumbar Kemiri Merica Untuk bumbu penyedapnya Ada 3 daun salam Daun jeruk Daun kunyit, serai Laos Dan saya menggunakan bumbu rendang instan Untuk campuran Dan ada bahan-bahan pelengkapnya juga Untuk bahan lebih lengkapnya Ada di misteri box deskripsi Di bawah Setelah ketumbar Dan lain-lain di sangrai Kita blender dahulu ya Karena tidak bisa dicampurkan dalam bahan yang lain Saya menggunakan 1 kg daging sapi ya Setelah bumbu semua sudah Ini dagingnya sudah dicuci bersih ya Baru sobat gogen Lalu kita langsung masak Di api tunggu Karena rasanya akan khas ya Karena masak rendang itu Masanya cukup lumayan lama Kita aduk-aduk terus Kita masukkan bumbu penyedapnya ya Dari daun-daun yang tadi Dan serai Bila daging rendang kira-kira sudah dimasukkan 1 jam Bisa dimasukkan santan dan airnya ya Bar sobat gogen mati Usahakan apinya stabil ya Jangan terlalu besar Karena nanti dagingnya bisa Cepat rusak atau gosong Saya memasak rendang ini Kurang lebih 2 jam setengah ya Atau bisa lebih Tergantung tekstur dagingnya Untuk airnya Ditambahkan bertahap ya Kurang lebih 1 liter Bila serasa daging masih keras Bisa ditambahkan lagi Setelah santan dan air masuk Terus dia digaduk ya Agar santannya tidak pecah Dan daging cepat meresap Semua bumbunya Untuk garam dan gula Sudah dimasukkan di awalnya Disesuaikan selera Aduk-aduk terus Wah ya bar sobat gogen mati Bila anda suka Santannya lebih kental Silahkan ditambah lagi ya Aduk-aduk terus Sampai rendang dagingnya Agak mengering ya Atau sesuaikan selera Bila anda suka yang agak berkuah Ini saya tidak menggunakan minyak sama sekali ya Karena daging sudah berminyak Yaitu lemaknya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Karena dukungan anda sangat penting bagi saya Agar saya sebagai semangat Untuk membuat konten masak berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya